Halo guys, balik lagi di channel OyaMovie Kali ini kita akan merekap sebuah film horor Korea Yang menguak misteri dibalik pembunuhan sadis yang terjadi di rumah keluarga Dukun Judulnya adalah Ghastly Oke langsung saja kita bahas ya guys, enjoy the movie Pada malam hari, seorang anak lelaki yang bernama Bin terbangun Lalu dia turun ke lantai bawah dan melihat airnya yang tewas mengenaskan dengan kaki yang terpotong Lalu dia pun melihat ibunya juga yang memotong kakinya sendiri Keesokan harinya, polisi melakukan olah TKP Dan melihat potongan-potongan kaki ibunya tersebar di ruangan Sang anak pun dibawa ke rumah sakit karena menderita penyakit kejang-kejang Polisi awalnya ingin hak asuh Bin diserahkan ke ibu mertuanya Tapi ternyata ibu mertuanya sudah hilang selama 2 bulan Akhirnya polisi memberikan hak asuh pada Jang Hwan, adik dari ayahnya anak ini Di klinik bersalin, wanita ini adalah istri Jang Hwan Di klub malam, wanita ini adalah adiknya Seoni yang bernama Yorin Mereka bertiga akhirnya sampai di rumah Bin Saat duduk di taman, Yorin merasa ada yang mengintipnya Saat melihat-lihat dalam rumah, Jang dan Seoni pun bertemu dengan Bin Bin disini terlihat sangat malu-malu dan gugup Saat Seoni sedang beres-beres, dia melihat sebuah pintu gudang yang digembok Tiba-tiba ada tetangganya yang mengintip dari jauh dan pergi Lalu Jang menelpon Seoni Tiba-tiba suara telepon pun terputus Di malam hari, saat sedang asik lem bersama Bin merasa kakinya gatel-gatel dan dia pun pergi ke kamarnya Saat sedang tidur, Seoni merasa kaki Jang Hwan menimpannya Saat Seoni menoleh, ternyata suaminya sedang tidur menghadap ke belakang Seoni pun terlihat panik dan menoleh ke kakinya Tiba-tiba muncul sosok hitam membawa pisau Seoni pun terbangun dari mimpi buruknya Di pagi hari, Jang mengantar Bin ke sekolah Ada anak bontet yang mengganggu dia Dia mengatakan keluarga Bin akan masuk ke neraka karena percaya dengan tahayul Di rumah, Seoni menyuruh orang membuka pintu yang digembok Seoni masuk dan melihat itu adalah ruangan pemujaan Sepulang sekolah, Bin membeli tiga anak kayam Di jalan, Bin merasa kakinya sakit lalu berjalan dengan terseyok-seyok Di rumah, Seoni menyuruh Jang membereskan gudang Tapi Jang menolaknya Lalu Bin pun pulang dengan pakaian yang kotor Dan seketika dimarahi oleh Jang Saat makan, Seoni menyinggung Bin soal gudang Tapi Bin mengatakan jangan pergi ke sana Di kamar, Seoni terlihat sangat murung Lalu, Jang mencoba menghibur istrinya Dan tidak lama kemudian terjadilah ena-ena Di kamar Yorin, saat sedang belajar Dia mendengar suara dari kamar Bin Yorin pun kesal Lalu menegur Bin yang memukul meja dari bawah Tiba-tiba saja dirinya terpental dan pingsan Saat sadar, dia histeris melihat kakinya telah putus Dan ternyata itu adalah mimpi Saat bangun, dia keluar kamar lalu menuju ke gudang Yorin melihat Bin sedang kenyang-kenyang kesurupan di altar pemujaan Keesokan harinya di kantor polisi Detektif Cheol masih mencoba mendalami kasus bunuh diri ini Karena merasa banyak hal yang janggal Di sekolah, si Bonte dan temannya kembali mengganggu Bin Tiba-tiba saja kaki Bin gatal-gatal lalu menusuk pensil ke leher temannya Di rumah, Jang memarahi Bin Tapi Bin mengatakan itu bukan dia yang melakukannya Tiba-tiba saja Bin kenyang-kenyang dan Seoni menyelamatkan dirinya Yorin terlihat cemburu karena Seoni lebih memperhatikan Bin daripada dirinya Malam hari, Bin meminta Seoni menemaninya tidur Tiba-tiba dia mengatakan, Gijinlah yang melakukannya Dia juga yang membunuh ayah dan ibunya Tapi Seoni tidak mempercayainya Malam hari, Yorin pun kembali memimpikan dia diserang oleh hantu Keesokan paginya, saat makan, terlihat bekerja Tiba-tiba Yorin datang dan kesal karena memakai gelasnya Di sekolah, si Bonte yang kesal dengan Bin Lalu membutuhkan dia ke sebuah bangunan yang ditinggalkan Di dalam bangunan, si Bonte melihat sebuah tas lalu membukanya Yang ternyata isinya adalah kepala manusia Lalu Bonte berteriak dengan steris dan lari Tapi badannya tersangkut di pintu Tiba-tiba ada pisau bergerak sendiri dan memotong kaki si Bonte Kembali ke Seoni yang sedang membeli buah-buahan di toko Pemilik toko menceritakan wanita yang menghilanginya adalah Dukun Dan dia membuat marah roh yang biasa dia sembah Tak lama setelah wanita tua ini hilang Puternya pun menjadi gila dan membunuh suaminya Di rumah, Seoni pun marah dengan Jang Karena tidak memberitahukan kenyataannya Jika kakak dan istrinya meninggal bukan karena kenyelakaan Melainkan bunuh diri Saat makan, Yorin mengatakan dia juga merasa ada yang aneh di rumah ini Tiba Bin pun pulang dan terlihat pakaiannya kotor dan ada bercak darah Bin pun lalu ngeles mengatakan itu karena menolong temannya Di kantor polisi, mereka mendapatkan kabar jika wanita itu telah ditemukan Lalu mereka menuju ke rumah sakit Wanita ini melukai telinganya sendiri karena dia mendengar suara-suara aneh Polisi pun lalu bertanya soal kematian anaknya Wanita ini mengatakan dia sudah memperingati Gahe untuk tidak melakukannya Tiba-tiba dia melihat Satan yang ingin membunuhnya Dia lalu mencekek detektif Seol Sekilas Seol melihat ada anak kecil berjalan keluar Berlari ke Bin, dia merobek kertas anak hilang di dinding Di rumah, Seol ini bertanya tentang si bontet kepada Bin Bin lalu membentak Seol ini Yorin yang melihatnya pun segera memarahi Bin Bin terlihat sangat kesal Lalu di malam hari, Yorin bermimpi Bin mendatangi dia dan menusuk matanya Keesokan hari, saat Seol memeriksa foto Dia melihat ada pantulan wajah Bin di mata ibunya Seol lalu datang ke sekolah Bin dan ingin menanyakan sesuatu pada dirinya Saat Seol ini sedang membersihkan kamar Bin Dia melihat gambar yang dibuat olehnya Yang ternyata sama persis dengan gambar di buku perdukunan ibunya Lalu saat Seol ini ingin keluar Tiba-tiba Bin muncul dan memperingati Seol ini agar tidak masuk ke sini lagi Malam hari, Seol ini terbangun karena HPnya bergetar Lalu melihat hantu Seol ini mencoba membangunkan suaminya yang ternyata sudah mati Lalu hantu ini pun mulai mendekati dirinya dengan berdarah-darah Seol ini pun terbangun dari mimpi buruknya Siang hari, Bin mencoba mengajak Yorin bermain peta kompet Lalu menyuruhnya berdiri di pinggir Saat Bin ingin mendorong Yorin Seol ini pun melihatnya Sehingga Bin mengurungkan niatnya Hari, Bin masuk ke kamar Yorin dan memotong hamsternya Lalu pagi hari, Yorin histeris dan menyalahkan Bin Yang mencoba membela Bin Tapi Seol ini membela Yorin Mereka pun bertengkar Tiba-tiba neneknya datang dan membawa Bin ke ruang pemujaan Lalu dia melakukan ritual pengusuran setan di dalam tubuh Bin Lalu muncul switchback ketika ibu mertuanya tidak meresui hubungan anaknya Dan mengatakan mereka harus mempunyai bayi Si nenek tiba-tiba muntah darah Yang lalu berhasil menobrak pintu dan membawa Bin keluar Si nenek yang muntah barah mengatakan pada Seol ini Bin membawa Gijin Tubuhnya harus dibakar Tak lama setelahnya, Bin kembali ke ruangan pemujaan dan membunuh neneknya Yorin yang masuk dan tidak sengaja melihat kejadian itu Bin lalu menyuruhnya diam Mayat nenek pun akhirnya dievokuasi oleh polisi Seol ini lalu mengantar makanan ke kamar Yorin Karena Yorin masih syok dengan kejadian kemarin Setelah Jang dan Bin pergi Sion ini segera membongkar kamar Bin Dan menemukan poster si bontet yang hilang beserta jam tangannya Sion ini lalu membuntuti Bin ke sebuah gedung kosong Tempat si bontet meninggoy Balik ke Jang yang mendapatkan kabar setelah menemukan rumah Dia melihat Bin memegang pisau sambil memotong angin Lalu mengatakan dia tidak ingin pindah Kembali ke Sion ini lagi Dia menemukan altar pemujaan dan melihat mayat Saat ini keluar, tiba-tiba Cheol yang sekarat mengatakan Bin lah yang membunuh semuanya Dan menyuruh menghubungi polisi Sion ini yang panik Segera menelpon Yorin untuk memperingati dirinya Tapi sayangnya teleponnya tidak diangkat dan dia sedang mandi Setelah selesai Saat Yorin ingin keluar Tiba-tiba tangannya melepuh karena memegang gangang pintu yang panas Lalu tiba-tiba keluar air panas berserta darah dari pintu Yorin pun kepanasan Air panas ini terus menghujani dirinya hingga dia pun tewas Sion ini yang sudah kembali ke rumah melihat Yorin tidak ada di kamarnya Lalu mengambil tongkat gos Lalu Sion ini pun melihat mayat Jang yang sudah terkapar Tiba-tiba Bin muncul dengan pisau di tangannya Lalu menyabet Sion ini dengan pisau Setelah aksi baku hantam Sion ini segera kabur dari rumah dengan sekuat tenaga Tapi dia mendengar suara Yorin Dirinya pun pergi ke gudang dan mendengar suara Yorin Dari guci raksasa di lemari altar pemujaan Saat dipecahkan Ternyata itu mayat anak laki-laki yang diculik Gahe Sion ini pun akhirnya menemukan kenyataan Bahwa anak ini diculik oleh Gahe dan suaminya Untuk dijadikan tumbal agar mereka bisa memiliki anak Dengan bantuan nenek yang seorang dukun Mereka melakukan ritual dan menumbalkan anak itu Dengan memotong kedua kakinya Lalu memasukkannya ke dalam guci raksasa Setelah Sion ini menyadari semuanya Bin lalu muncul dan menyabat Sion ini Lalu Sion ini menyebut nama anak ini Gijin Gijin lalu curhat Mengatakan mereka semua orang jahat Memotong kakinya dan mengurung dirinya Hingga pada akhirnya dia mengambil alih tubuh Bin Untuk membalaskan dendamnya Saat Gijin ingin membunuh Sion ini Tiba-tiba Bin tersadar dan mencoba menahan Gijin Sion ini lalu mengambil lilin dan memakan mayat Gijin Akhirnya mereka berdua pun selamat Di sebuah klinik kandungan Sion yang telah hamil 6 bulan pun Mengecek kandungannya dengan Bin Saat sedang dicek Bayinya bergerak sesuai dengan gerakan Mainan yang dimainkan oleh Bin Sion ini pun akhirnya menyadari Jika arwah Gijin ternyata masih ada di mainan tersebut Dan film pun berakhir Sekian video ini Sebelum aku tutup Jika ada saran, masukan, dan kritik Langsung komen di bawah ya Agar channel ini bisa semakin baik lagi Terima kasih Terima kasih